Mbak Ayu itu dilamar sama perusahaan loh Dimana-mana kan kita melamar ya Melamar kan ini dilamar sama perusahaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah aku bisa sharing lagi pengalaman solawat Dari salah satu subscriber Namanya Mbak Ayu Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya Klik dulu tombol subscribe-nya Kemudian klik juga gambar loncengnya Jadi kalau aku ada video baru Teman-teman bisa dapet notifikasi dari Youtube Dan jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman Mudah-mudahan dengan men-share video ini Akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita Yang bisa menyelesaikan masalahnya Menggapai hajatnya dengan bersolawat Dan mudah-mudahan dengan men-share video ini Bisa menjadi amal soleh buat kita semua Amin ya Rabbul Alam Nah langsung aja kita baca teman-teman Testimoninya Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Apakah aku boleh cerita tentang solawat Mbak Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Mbak Melisa Atas ilmunya Yang membuatku semakin yakin dengan solawat Aku ayu Mbak Aku mengandalkan solawat sejak SMA Intensitasnya hanya 10 kali setiap solat Alhamdulillah aku selalu mendapatkan keberuntungan Lancar aja bawaannya Karena emang dulu keinginan belum terlalu banyak Sampai aku pengen banget kuliah Tapi orang tua gak punya uang karena Bapak Hanya buruh konstruksi baja yang gajinya cuma cukup buat makan Aku diterima di kampus negeri di Surakarta Jalur undangan dan tanpa beasiswa Alhamdulillah Pas kuliah itu ada aja rezekinya Semua kebutuhan tercukupi Mbak Alhamdulillah Lulus sidang skripsi juga banyak keajaibannya Karena hanya Karena hanya solat Solawat 10 kali persolat Saya lulus Januari 2018 Wisuda April 2018 Galau mau kerja di mana Karena saya tidak mau jadi guru Karena baru ketahuan passionnya di bidang sosial Sampai akhirnya saya mendaftar sebuah program Yang dikirim ke pedalaman selama setahun Karena saya pengen Saya pun solawatnya ditambah 1000 kali per hari Selama Mei sampai Agustus Karena proses reaksinya panjang dan bertahap Seperti CPNS Saat teman-teman yang lain sudah mendapat kabar Bahwa mereka diterima Saya mendapatkan kabar Saya sedih kok udah solawat Belum dapat kabar Sempat mau marah Tapi saya istighfar dan yakin Semua sudah diatur Allah Saat saya pasrah Barulah keajaiban terjadi Saya dinyatakan lolos Untuk tahap selanjutnya Selama itu saya solawat terus Saya kontrak satu tahun Baru selesai akhir Desember Selama di pedalaman tersebut Saya selalu solawat Tapi intensitasnya tidak pasti Tapi minimal 200 kali Sebelum kontrak selesai Saya memberikan uang tabungan Dari gaji saya semua Untuk ibu saya Karena beliau ingin rumah kami bagus Karena emang rumah kami itu Rumah bekas gempa Jogja Jadi masih seadanya Tapi Alhamdulillah cukup banget Dengan doa Mudah-mudahan kehidupan saya Pasca kontrak dimudahkan Sama Allah Dan ternyata tidak mbak Inilah ujian yang sesungguhnya Tauhid saya diuji Januari saya belum melamar kerja Saya baru melamar Februari Maret, April Selalu saja gagal setiap offering Ada saja yang membuat tidak serak Entah gajinya Penempatan kerja Dan lain-lain Dua kali saya dilamar perusahaan Di Sumatera Dan di Bandung Untuk mengisi posisi Yang mereka butuhkan Sekitar Februari Tapi saya tidak menerima Karena saya masih berobat Mungkin bulan rejekinya Januari sampai April Sebelum puasa Minimal saya solawat seribu per hari Masih juga belum ada keajaiban Sempat putus asa Dan menyalahkan keadaan Tiap ibadah Dan doa nangis Tapi saat puasa Saya mencoba Mohasabah Oh kayaknya itu hikmahnya Adalah bisa dekat dengan orang tua Bisa lebih dekat dengan orang tua Ibadah puasa lebih husuk Di rumah dan lain-lain Intinya lebih dekat dengan orang tua Dan Alhamdulillah Selalu sehat selama ini Tidak ada sakit apapun Kecuali yang sedikit operasi kecil Di gigi Sekitar Februari tadi Pemulihan dari operasi gigi Sekitar Maret awal Di bulan Maret pun Alhamdulillah Bapak saya dapat proyek konstruksi Yang lumayan sekali borongannya Kebetulan Bapak sekarang Punya usaha bengkel Lalu selama puasa Saya riado Pokoknya harus 10 ribu per hari Awalnya berat Bahkan saya mengeluh Mbak capek ya Solawat Saya mengakui itu Nah awal puasa Saya melamar kerja lagi Selama sebulan Tidak ada kabar apapun Ketika syawal Alhamdulillah Mbak Saya ditolak di perusahaan di Riau Tapi saya dihubungi oleh Salah satu perusahaan di Kalimantan Anak BUMN Baru hari kemarin Saya wawancara sampai tahap user Dan Alhamdulillah Hari ini saya sedang menunggu Offering untuk nego gaji Banyak ya Mbak Habisnya emang banyak banget Keajaibannya Keajaibannya Mbak Bahkan tidak bisa disebutkan semua Yang jelas Mungkin saya tidak mendapatkan Seperti banyak orang Yang tiba-tiba ATM keisi Atau apalah Tapi yang baca Solawat saya Yang mendapatkan berkah Dan keajaiban Seluruh keluarga saya Abang saya Yang tiba-tiba bisa beli rumah Meskipun jalannya masih KPR Tapi rezekinya beliau Alhamdulillah lancar Ibu saya yang sempat sakit kuping Yang bahkan dokter tidak tahu penyakitnya Terus berkurang Bapak saya yang mendapatkan proyek besar Mengerjakan kantor Untuk nominalnya sangat lumayan Mbak Tiba-tiba dapat hadiah sepeda Kita sedekah ke orang Tapi sedekah itu baik Balik lagi ke kita Balik lagi ke kita Sehat Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah Segala puji Hanya milik Allah Sekian Mbak Cerita saya Mohon Mbak Untuk nama tolong di sensor ya Terima kasih Insya Allah Mbak Akhirnya Karena habis dapat Emang yang benar-benar Saya mau Saya udah janji ke diri sendiri Tidak akan berhenti Solawat Apapun yang terjadi Saya solawat Jibril 10 ribu kali Mbak Perhari Kadang ketambah Solawat Naryah Sesekali Kadang solawat Sajarutun Dukut 400 kali Ini tambahan saja Mbak Tapi kalau pokoknya Solawat Jibril Kalau misal hari ini kurang target 10 ribu kali Ya saya akan menggantikan Di keesokan harinya Jadi biar kenap 10 ribu Selain solawat Saya tambahi wakiah Ayat seribu dinar Baca ya hayu ya koyum Tasbih malaikat 100 kali Sedekah Sama berserah diri Lebih yakin dari biasanya Mbak Masya Allah 10 ribu itu berat Bacanya habis solat Atau sambil aktivitas Mbak Aku tanya gitu ya teman-teman Macem-macem Mbak Berat banget Mbak awalnya Saya aja ngeluh Ibadah gini amat ya Allah Karena dari seribu Langsung 10 ribu Kadang pas tahajud Baca seribu Nanti sebelum dua Baca lagi Kadang sambil nonton TV Sambil ngeliatin gambar Sambil nyetir Sambil aktivitas Mbak Cuma inget cerita Inget cerita aja Fir'aun yang mengakui dirinya Tuhan itu Punya ruangan khusus Untuk guling-guling Berdoa ke Tuhan Saya gak mau kalah Sama Fir'aun Itu yang menyemengati saya Mbak Masya Allah Mbak Aku malah baru tahu Soal Fir'aun Memang hasil itu Gimana usaha kita Gak akan sia-sia ya Mudah-mudahan Bisa menjadi semangat teman-teman Yang nanti mendengar ya Mbak Apapun yang terjadi Jangan putus sholawat Mungkin awalan Belum kelihatan Tapi bisa jadi Allah sudah mengampuni Dosa kita Diberikan kesehatan Bisa jadi berkahnya Didapat di satu keluarga kita Banyak Mbak Ternyata Amin Niat awalnya cari kontrak Apapun itu Pokoknya Kalau sudah ke Allah Terbaik Insya Allah ya teman-teman Ini cerita dari Mbak Ayu Seperti teman-teman Sudah dengar dari awal tadi ya Mbak Ayu ini Baca sholawatnya Sholawat Jibril Hanya 10 kali Setiap abis sholat Itu dari mulai SMA Dan semuanya lancar Sampai akhirnya bisa dapat Kuliah Bisa masuk kuliah Di perguruan tinggi negeri Meskipun gak dapat Biasiswa Tapi bisa bayar Kuliahnya lancar aja Sampai akhirnya lulus Nah Kan Mbaknya bilang Waktu itu Mbak Ayu bilang Sudah sholawat Seribu kali Tapi Gak ada keajaiban Kalau aku lihat dari ceritanya Sebetulnya sudah ada keajaiban Mbak Ayu itu Dilamar sama perusahaan Dimana-mana kan kita melamar Melamar kan Ini dilamar sama perusahaan Itu kan karena Sholawatnya Ya teman-teman Cuman memang Karena kondisinya Mbak Ayu sedang sakit Jadi ditolak Habis operasi Aku gak nanya lebih lanjut Operasinya Tapi biasanya Kalau operasi gigi itu Yang kita digigi-gigi ujung Suka bermasalah ya teman-teman Jadi harus dioperasi Gitu kan Karena mengganggu Nah kemudian Sampai pada akhirnya Mbak Ayu memutuskan Untuk membaca sholawat 10 ribu kali Dan kemudian Tetap yang dia mau Gak terwujud Maksudnya Perusahaan yang dia tuju Tapi Allah kasih Dengan yang lebih baik Yang menurut Allah Lebih baik Buat Mbak Ayu Kemudian akhirnya Dapat kerja Alhamdulillah ya teman-teman Dan Masya Allahnya Kemberkahan dari bersolawat Bukan hanya didapat Sama Mbak Ayu Melainkan Satu rumah itu dapat Dari abangnya Bisa beli rumah Rezekinya lancar Kemudian dari ibunya Yang sakit kuping Dan semakin hari Semakin membaik Kemudian Bapaknya yang dapat Jobnya banyak Dapat Pada pekerjaannya Masya Allah Banget teman-teman Jadi Ayo Alasan apalagi sih Kita males bersolawat Solawat yuk teman-teman Aku jadi tertarik nih Dari kemarin Aku dapat testimoni Tentang sholawat Jibril Sholawat Jibril Sholawat Jibril Jadi aku iseng Mau Banyakin sholawat Jibril Teman-teman Udah dari Kemarin sih ya Yang biasanya Aku seribu Allahumma sholiala muhammad Wa alali muhammad Aku pernah sih Baca sholawat Jibril Sepuluh ribu kali Cuman waktu itu Aku bacanya terlalu Ngoyo Dan aku kejar Solusi Jadi aku Dapatnya capek Teman-teman Dan aku gak Mendapatkan Apa yang aku mau Aku dapatnya capek Dan sebenarnya Pasti Allah kasih Yang aku mau Cuman harusnya Aku lebih sabar Ini aku baru baca Seminggu Dua minggu Udah merasa Capek banget Dan aku ganti Bacanya jadi Yang sedikit aja Nah sebenarnya sih Seperti yang dulu Pernah aku bahas ya Teman-teman Kalau kita mau Sholawat Jibril Mau baca sampai Sepuluh ribu Kita mau baca Sholawat sampai Banyak 15.000 10.000 Itu lebih bagus Tapi kita harus Siap Siap capek Jadi nanti Kalau ketika udah capek Dan Allah belum Kambulin doa kita Jangan mengeluh Jangan protes sama Allah Nah seperti yang aku udah Lihat langsung Pengalaman Pengalaman Dengar langsung Pengalaman-pengalaman Dari teman-teman Jadi yang udah baca Sholawat Jibril 10.000 Sampai 15.000 Kali Itu bener-bener Terlihat Hasil nyatanya Setelah 3 bulan Itu ya Maksimal ya 3 bulan Jadi untuk teman-teman Yang sekarang lagi Ngedawamin Sholawat Jibril Sabar Yang baru Seminggu Dua minggu Sebulan Sabar Tunggu sampai Yang ketiga bulan Insya Allah Hajatnya terkabul Insya Allah Pasti terkabul Tapi Jangan salah Sebenernya di bulan-bulan Dan di hari-hari awal Sholawat itu udah terkabul Cuman kita mungkin Kadang gak menyadari Karena kita terlalu fokus Sama hasil Yang kita pengenin itu Ya Dari yang mulai jodoh Setelah 3 bulan Dapet Yang Yang baca Sholawat Jibril ya Teman-teman Yang 10.000an ya Dibacanya Yang pengen pekerjaan Dapet Seperti mbak Ayu tadi Kemudian yang pengen Utangnya lunas Dapet Jadi Coba deh yuk Teman-teman Kita baca Sholawat Jibril Aku juga kebetulan Lagi ngedawamin Sholawat Jibril Sholawat nabinya Kan biasanya Aku seribu Ini aku baru dapet 500 Karena aku lagi baca Sholawat Jibril Dan Dari mulai Bangun Tahajud Sampai sekarang Aku baru dikit Baru Teman-teman Lihatnya baru 4.000an Karena dipotong-potong Biasalah Ibu rumah tangga Ya teman-teman Dan Aku baca setiap Habis sholat Semampunya Kadang 500 1.200 Dan sambil aktivitas Perjalanan menuju ke sini Aku baca lagi Seribu Eh gak nyampe seribu sih Perjalanan menuju ke sini Baca lagi Sedapatnya teman-teman Berharap mudah-mudahan Bisa mencapai 10.000an Aku ngerasa Lebih apa ya Kalau dulu kan Aku bacanya Ngejar solusi Dan buru-buru ya Sholawat Sholawat Sallallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Sholallahu ala muhammad Kayaknya lebih asik Gitu Lebih adem Dan Coba deh teman-teman Yang jajal ya Yang udah biasa Ngedawamin Solawat Coba dengerin Lagu-lagu Atau Solawatan-solawatan Yang dilaguin Gitu Aku tuh denger nama Muhammad tuh Rasanya Sedih Gitu Masya Allah Itu bener ya Terbukti Aku pernah denger cerama Kalau kita rajin Membaca solawat Hati kita tuh Jadi lembut Lama-lama lembut Jadi kita tuh Jadi cinta sama Rasulullah Sholallahu ala muhammad Kalau denger nama Rasul disebut Kita harus spontan Belajar untuk langsung Kita sebut Allahumma Sholallahu ala muhammad Gitu ya teman-teman Nah Dan aku tuh Ngerasain Jadi Setiap aku denger Solawat Ada anak kecil Aku lupa namanya siapa Dia nyanyi Ya Habibi Ya Muhammad Dan itu Kalau denger nama Muhammad tuh Langsung yang Gers gitu di hatiku Kayaknya rasanya tuh Sedih banget Kayak ngerasa Ya Allah kayak ngerasa Udah kenal banget Sama Rasulullah Kemudian Kita berpisah gitu Kayak kita Kayak kehilangan Rasul Kayak kehilangan Orang yang kita cintai Meninggal kayak aku Kehilangan mamaku Jadi kangen gitu teman-teman Masya Allah Coba deh teman-teman Rajinin baca solawat Dan rasain deh Ketika kita Mengenang nama Rasulullah Rasanya tuh Bawaannya jadi terharu Jadi sedih Jadi Gimana gitu Ya Oke teman-teman Sampai disini dulu aja Udah mau maghrib Mudah-mudahan bermanfaat Testimoni kali ini Video ini Dan kalau memang teman-teman Merasa bermanfaat Tolong di share Ke medsos teman-teman Facebook WA Dan ke mana-mana Mudah-mudahan Dengan share video ini Banyak yang ikutan bersolawat Banyak yang masalahnya Selesai dengan solawat Bisa jadi amal kebaikan Buat kita semua Amal soleh buat kita Dan kita doakan sama-sama Buat Mbak Ayu Semoga semakin sukses Semakin istiqomah Dalam bersolawat Dan kita semua juga istiqomah Dalam bersolawat Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman